Jadi seorang ibu di masa pandemi bukan pekerjaan yang mudah. Kita dituntut untuk selalu bisa menjadi wanita super bagi keluarga. Dan harus bisa kreatif ke anak-anak selama di rumah biar gak bosen. Oleh karena itu, kegiatan warna cerita ibu dari Cipta Den sudah mengajak keluarga Indonesia untuk tetap kreatif dan bercerita. Sekarang aku dan Elea mau bacain pesan dan gambar yang dikirimkan oleh ibu Cuci Santoso. Ini cerita kami yang berharap pandemi telah usai dan bisa menikmati keindahan laut Indonesia. Tetap pulih Indonesia, tetap kuat ibu Indonesia. Kali ini aku dan Nala akan membacakan pesan dari gambar yang dikirimkan oleh ibu Winda Hanu. Setiap momen bersama anak adalah momen yang berharga. Semangat ibu Indonesia, tetap berkarya di tengah pandemi ya. Sekarang aku dan Minduri akan membacakan pesan dari gambar yang dikirimkan oleh ibu Kinzo Abduh. Hidup di masa pandemi membuat kita dipaksa beradaptasi dengan situasi yang baru. Semua memang tidak mudah, namun dua tahun berlalu dan ternyata kita bisa mengatasinya. Tetap semangat ya. Amin. Gambar dan pesan ini bisa ibu temukan di kemasan spesial Cipta Den edisi Warna Cerita Ibu. Selamat hari ibu para ibu kuat Cipta Den. Tetap semangat. Selamat hari ibu para ibu kuat Cipta Den. Tetap semangat ya. Selamat hari ibu para ibu kuat Cipta Den. Kita semua bisa melewati ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.